bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua sobat ABE bertemu lagi dengan saya ABE di ABE channel oke kali ini sesuai dengan janji saya bahwa senin kemarin karena laptopnya rusak jadi penjelasannya tidak lengkap di zoom ya untuk itu saya membuat video ini kembali untuk mata kuliah aproksi analisa proyek sistem informasi seperti yang kalian ketahui bahwa mata kuliah aproksi ini sebenarnya sangat keterkaitan sangat terkait dengan mata kuliah dari analisa perancangan sistem informasi kenapa saya bilang seperti itu karena banyak materi yang dari analisa perancangan sistem informasi atau apsi ini diadopsi kembali gitu ya diadopsi atau di ingat-ingat lagi gitu ya karena tentunya ini adalah basicnya gitu ya ini adalah dasarnya buat kalian untuk belajar oke tanpa bahasa-basi lagi jangan lupa kalian like share and subscribe oke kita langsung saja gitu ya kita masuk ke pertemuan ketiga pada minggu ini semoga kalian masih tetap bersemangat stay health ya jangan lupa melakukan 3M jaga kebersihan kalian gitu ya pakai masker lalu jaga jaraknya walaupun pembelajaran kita secara online kalian tetap harus berhati-hati gitu ya berhati-hatinya bukan pada saat sekarang atau mendengar video tapi ketika kalian melakukan aktivitas oke kita akan masuk di pertemuan ketiga dengan topik bahasannya yaitu metodologi pengembangan sistem informasi nah pada dasarnya metodologi pengembangan sistem informasi ini sama seperti halnya kalian membuat atau ada di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi di metodologi metodologinya pasti akan sama semuanya nah intinya adalah ketika kalian berbicara tentang metode pasti nanti kalian akan berbicara tentang yang namanya sistem development life cycle atau yang namanya SDLC nah SDLC ini yang memang harus kalian ingat terus harus kalian pahami terus jadi mulai bagaimana tahapan dari melakukan analisa di awal lalu kita melakukan perancangan desain lalu kita melakukan implementasi dengan bahasa pemrograman atau pengkodingan lalu yang terakhir adalah pemeliharaan atau backup gitu ya nah ketika step SDLC ini menemui permasalahan di step-step yang lain maka dia harus menunjuk lagi ke awalnya lagi atau ke yang lebih atasnya lagi gitu ya atau ke step sebelumnya oke kita lihat disini metodologi pengembangan sistem informasi pasti akan mirip sekali disini tadi sudah saya singgung juga ada sistem development atau kita pakai SDLC nah ini tujuan-tujuannya fase-fasenya gitu ya pengembangan sistem itu mirip seperti SDLC saya rasa tidak perlu panjang lagi gitu ya kita membahasnya oke pengembangan sistem informasi itu sering disebut sebagai pengembangan sistem atau proses pengembangan sistem atau bahasa kerennya itu adalah sistem development dimana pengembangan sistem informasi ini ya harus dikembangkan dari yang sebelumnya atau misalnya ketika kalian mempunyai sebuah project dan project itu belum ada aplikasinya maka itu disebut sebagai juga bisa disebut sebagai pengembangan sebuah sistem karena yang awalnya tidak ada sistem berubah menjadi ada sistem atau dari sistem yang ada itu kalian kembangkan lagi menjadi sistem yang memang layak seperti perkembangan zaman sekarang gitu ya misalnya kalau kalian dulu untuk customer gitu ya register customer hanya melalui web gitu ya nah tapi kalau sekarang bisa melalui smartphone atau registernya bisa melalui mobile phone nah ini kalian bisa lihat dari sistem definisinya disini yang paling penting yang ditandai blok blok ya blok hitam gitu ya itu adalah menyelesaikan persoalan atau problems atau memanfaatkan kesempatan atau opportunity yang timbul nah seperti yang tadi saya bilang misalnya persoalannya apa gitu ya kalau tadi manual misalnya banyak persoalan persoalannya ini kata-kata ajaib gitu ya kalau saya tidak senang sebenarnya menggunakan kata-kata manual gitu ya karena kalau manual itu kita harus tes lagi seberapa efisien kah penggunaan manual tadi dan bandingkan dengan penggunaan sistem tapi intinya adalah kalau misalnya problemnya adalah terlalu banyak di manual misalnya kalian ketika melakukan inventory gitu ya lalu terjadi banyak selisih terus dari bulan ke bulan kalian yang harus kalian kerjakan itu hanya inventory aja tapi data realnya kalian pasti akan masalah-masalah terus gitu ya karena kan stock of name itu penjualan itu akan terus continue nah ini yang harus kalian pikirkan makanya perlu dibuat sebuah sistem nah sistem ini yang menyelesaikan permasalahan tadi problemnya tadi gitu ya jadi problemnya ketika terjadi stock of name gitu ya maka barangnya memang real dan itu memang kita tidak perlu mencari-cari yang data yang lama-lama lagi gitu ya karena kalau sudah sistem semuanya akan ditampilkan secara real lalu kalau kesempatan tadi opportunity seperti yang tadi saya bilang ya mungkin penjualan zaman sekarang ya harus serba mobile gitu ya harus lewat genggaman tangan kalian atau smartphone gitu kan nah ini yang memang memanfaatkan kesempatan atau mungkin ketika kalian punya skill atau kalian punya perusahaan lalu kalian melihat ada perusahaan lain yang membutuhkan tenaga profesional mungkin di bidang development system nah mungkin perusahaan kalian bisa masuk nah itu adalah peluangnya jadi opportunity yang timbul banyak kegagalan yang ditimbulkan gitu ya atau disebabkan dengan membuat sistem yang indah tanpa menjelaskan bagaimana sistem tersebut berguna atau mendukung tujuan dari sebuah organisasi lalu bagaimana proses yang ada saat ini lalu bagaimana sistem informasi itu jadi bernilai gitu ya jadi proyek-proyek yang mungkin banyak yang dilakukan adalah ya proyek menghabiskan budgeting gitu ya artinya apa? artinya proyek tersebut ya tidak berguna setelah selesai ya sudah dibiarkan saja begitu saja karena memang menghabiskan dana saja gitu kan atau memang ketika sudah selesai aplikasinya ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan diaman nah ini yang memang banyak terjadi sering kegagalan sebuah sistem gitu ya proyeknya sudah selesai tapi aplikasinya tidak berguna gitu ya nah ini memang sangat-sangat perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem development nah untuk menghasilkan sebuah sistem informasi biasanya ada beberapa orang gitu ya atau ada beberapa langkahnya yang pertama adalah kita harus melakukan sebuah analisis baik analisis sistem ataupun analisis dari developmentnya sendiri gitu ya kalau analisis dari sistemnya berarti kita akan melihat dari gambaran secara umum bagaimana sistem bekerja gitu siapa-siapa saja yang terlibat masalah apa saja yang mungkin nanti akan timbul sedangkan dari pengembangan sistemnya sendiri atau sistem developmentnya itu nanti kita akan melihat bagaimana nanti pengembangan sistem itu ke depannya apakah memang perlu dikembangkan lagi selama satu atau dua tahun ataukah sepuluh tahun yang akan datang bisa tetap bertahan nah seperti yang tadi saya bilang bahwa metodologi penelitian atau metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang kita gunakan di project gitu ya itu sama gitu ya sama ketika kita mengembangkan metode perangkat lunaknya mulai dari analisa design implementasi maintenance atau pemeniaraan gitu ya nah ini adalah masuk ke dalam kategori SD LC atau system development life cycle nah ini bisa kalian lihat nanti bagaimana perencanaannya ya jadi kita akan melakukan planningnya nah seperti yang di pertemuan kedua kemarin gitu ya kalian disuruh membuat perencanaan sebenarnya membuat schedule nya gitu ya tapi di jauh sebelumnya di pertemuan pertama kalian juga sudah membuat planning gitu ya artinya planning adalah kalian sudah membuat perencanaan project yang akan kalian lakukan lalu bagaimana estimasi biayanya apakah kalian mendapatkan keuntungan atau tidak gitu ya nah ini di project kita harus harus di awal harus sudah memikirkan ini jadi kalau misalnya projectnya tidak mendapatkan keuntungan 20% berarti artinya project kalian project thank you gitu kan ya itu memang tidak layak kalian lanjutkan nah makanya dibutuhkan sebuah planning gitu perencanaan nah nanti akan ada seninya bagaimana kalian mengatur orang gitu mengatur SDM mengatur waktunya gitu ya supaya kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari 20% jadi biasanya keuntungan minimal di sebuah project itu biasanya pasti akan di ranks di angka 20% kenapa karena biasanya ada term pembayarannya juga gitu ya nah ini term ini yang memang biasanya memang butuh waktu gitu ya nah ini yang harus disepakati sesuai dengan MOU nya oke itu tadi garis besarnya secara perencanaan gitu ya yang memang sebenarnya sudah kalian lakukan di pertemuan kedua gitu ya nah disini lalu analisis disini ada fase analisisnya tadi planningnya perencanaannya lalu analisisnya nah ini analisis kemarin sudah kalian lakukan di pertemuan pertama seperti tadi saya bilang bahwa kalian sudah melakukan pengecekan gitu ya kalian sudah melakukan pengecekan terhadap harganya kalian sudah melakukan pengecekan terhadap sistemnya lalu kalian sudah mengeluarkan biayanya oke ini yang bisa kalian baca-baca lagi nanti ada hukum etika ada operasional ada jadwal schedule dan seterusnya gitu ya ini yang harus kalian lakukan analisis lalu how about the design gitu ya jadi bagaimana tentang design nah design ini ya tentunya kita akan melakukannya ketika kita selesai melakukan analisis jadi bagaimana sistemnya akan kita buat bahasa pemrogramannya apa gitu ya nah ini kita akan buat UML-nya bagaimana nah ini adalah bagian dari design-nya gitu kan nah jadi misalnya aplikasi yang kalian buat ya tentunya harus kalian design gitu kan ada sisi diagram-diagram yang harus kalian kerjakan lalu bagaimana nanti misalnya DFD-nya DAD-nya diagram alir datanya nah ini yang memang harus kalian kerjakan jadi inputnya seperti apa prosesnya bagaimana lalu hasil keluarannya seperti apa nah ini yang harus ditekankan terhadap design-nya lalu ada lagi yang namanya physical design nah physical design ini ya kita akan merancang bagaimana integrasinya gitu arsitekturnya lalu interfasenya sistemnya prototipenya dan seterusnya gitu ya nah ini yang memang deskripsinya adalah secara teknis gitu ya secara teknis dan detail baik network softwarenya gitu sistemnya operating system sistem operasi gitu ya nah ini yang yang memang dicantangkan di physical design lalu pada tahapan implantasi seperti tadi saya bilang ini adalah tahapan pengkodingan dimana nanti dari pengkodingan tersebut akan ada testing dari testing ini nanti akan ada UAT atau user acceptable gitu ya jadi user yang menyetujui bahwa hasil testing itu sudah sempurna ini yang memang harus harus kalian buat gitu ya harus ada UAT lalu yang terakhir disini adalah operasional dan pemeliharaan bagaimana cara backupnya gitu ya kalau kita berbicara sistem informasi tentunya kita akan berbicara tentang how to backup gitu ya bagaimana cara melakukan backupnya nah backup ini penting ketika terjadi disaster atau terjadi bencana kita tidak tahu bencananya apa bisa saja bencana alam atau bisa saja elektroniknya rusak komputer servernya rusak atau datanya crash gitu ya harddisknya crash tiba-tiba crash tidak bisa dibaca atau komputernya tiba-tiba meleduk gitu kan kita tidak tahu gitu ya nah ini bagaimana cara pemeliharaannya ini yang harus kita konsen jadi ketika ini sudah berjalan aplikasinya sudah oke sudah UAT maka yang harus dipikirkan lagi adalah bagaimana cara pemeliharaannya dan siapa saja yang terlibat dalam pemeliharaannya gitu ya baik dari virus lalu dari kejadian bencana alam gitu ya misalnya kejadian gempa bumi gitu ya atau longsor kebakaran dan sebagainya ini yang harus memang dipikirkan oke banyak metode pengembangan sistem yang bisa dilakukan seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa metode pengembangan sistem ini pasti akan sama baik metode pengembangan perangkat lunak yang ada di project management ataupun metode perangkat lunak yang ada di perancangan sistem informasi nah tentunya metode-metodenya ini mirip gitu ya yang kalian sering pakai terutama misalnya kalian sudah pernah D3 gitu kan nah yang kalian pakai itu adalah biasanya di paper kalian lebih cenderung kebanyakan waterfall gitu ya atau air terjun nah tentunya banyak lagi metode-metode yang lain yang bisa kalian kembangkan gitu ya bisa prototype rapid application design atau RAD gitu ya spiral lalu banyak lainnya gitu ya nah ini yang bisa kita lihat selanjutnya nah ini waterfall ini yang paling klasik yang seperti tadi saya bilang yang sering kalian banyak gunakan ini adalah benar-benar pendekatannya sistematik dan sekuensial gitu ya nah ini mulai dari melakukan sistem engineer analisis design code testing maintenance dan seterusnya jika memang problemnya code-nya masalah maka akan dilakukan mulai analisis lagi gitu ya mulai desain lagi dan seterusnya nah ini analogi dari waterfall ya memang keuntungannya mudah aplikasi template tentang metode analisis dan sebagainya itu memang sangat-sangat luar biasa gitu makanya kita sering masih sering menggunakan ini nah kelemahannya adalah di project ini memang hampir tidak pernah gitu hampir tidak pernah dilakukan karena kalau misalnya kita melakukan seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama nah kenapa karena ketika kita ada kendala lalu kita mulai dari analisis awal lagi itu kan membutuhkan waktu gitu ya nah makanya biasanya dalam project ini tidak tidak disarankan gitu ya tidak disarankan karena memang waktunya pasti akan lama gitu ya nah kalau biasanya dalam project itu kan ada timeline-nya atau ada waktunya nah ini kita bisa terbentuk dengan timeline tersebut atau waktunya bisa saja over gitu ya nah kalau over berarti nanti kita bisa kena denda biasanya dalam MOU-nya itu pasti akan dicantumkan masalah keterlambatan dan dendanya nah prototyping ini banyak digunakan gitu ya perangkat unik banyak digunakan jadi mengambil dari apa yang sudah jadi gitu ya lalu dikembangkan gitu ya jadi selama klien itu memang mirip dengan seperti yang kita lakukan kita kerjakan ada contohnya itu pasti akan lebih cepat gitu ya nah ini diagram metode prototipenya identifikasi kebutuhan pemakai membangun prototip dari yang sudah ada evaluasi dan seterusnya gitu ya nah ini sampai dengan menggunakan sistem yang lain nah ini tahapan-tahapan prototype bisa kalian baca ya jadi mulai dari pengumpulan kebutuhan membangun prototyping lalu ada evaluasi nah tentunya biasanya prototyping ini kita sudah punya aplikasinya gitu ya jadi kita tinggal mengatur sesuai dengan kebutuhan si customer yang saja misalnya saya sudah punya form registrasi gitu ya saya tinggal sesuaikan saja apakah memang sesuai dengan registrasi yang dibutuhkan customer atau tidak kalau memang sesuai ya sudah saya tinggal ambil aja formnya dan itu lebih mudah gitu ya oke ini nanti bisa kalian baca-baca sendiri pengkodean sistem menguji sistem evaluasi sistem menggunakan sistem nah ini keunggulan dan kelemahannya mungkin komunikasi user dengan pengembang itu jauh lebih intensif gitu ya user terlibat juga akan lebih aktif pengembangannya juga relatif singkat dan implementasi mudah gitu ya karena si customer tadi memang terlibat di awal lalu kelemahannya kemungkinan terjadi shortcut artinya shortcut ini karena kita memang mengambil dari aplikasi yang lain mungkin ada miss gitu ya mungkin ada miss konfigurasi gitu ya dan seterusnya pemakai bisa terlalu berlebihan gitu ya ini ini yang memang kita harus batasi sih dalam sebuah proyek nah ini yang harus kita cantumkan di MOU nya jadi si customer ini tidak serta-merta tiba-tiba merubah dari yang sudah disepakati lalu tiba-tiba merubah nah ini tidak diperbolehkan sebenarnya karena akan mengganggu jalannya sebuah proyek lalu ada kelemahan prototype tadi disini resikonya tinggi interaksi pemakai penting perlunya penyeselesaian yang cepat dan seterusnya ini bisa kalian baca-baca lagi tapi intinya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya oke selanjutnya ada yang ketiga ini metode spiral dimana metode ini dirancang secara revolusional dengan tahapan yang jelas tapi terbuka bagi partisipasi customer untuk ikut jadi ada feedback baliknya juga dari customer metode ini lambat dan mahal karena setiap yang harus dilalui jadi misalnya tahap analisis kita harus approve di customer ketika ada perubahan sampai dengan selesai baru kita approve ke customer kalau approve nya sudah oke customer nya oke makanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya makanya model ini sangat mahal gitu ya nah spiral ini melibatkan proses iterasi dimana setiap iterasi bekerja pada satu level produk dimulai dari level prototype awal sampai dengan level yang diinginkan jadi setiap level itu nanti akan dilakukan analisanya nah ini tahapan metode spiral perencanaan jadi mulai misalnya perencanaan perencanaan ini kita harus melakukan analisis dulu gitu ya analisis sudah selesai baru kita lanjutkan prosesnya sampai dengan asesi klien dari klien nanti kita akan lanjutkan lagi ke analisis resiko kok memang sudah oke baru kita lanjut ke step berikutnya dan seterusnya sampai dengan selesai gitu ya nah ini adalah proses dari tahapan metode spiral nah ini kalian bisa baca-baca kembali di tahapan spiral ini hanya secara garis sebesarnya seperti yang tadi saya gambarkan bahwa komunikasi pelanggan gitu ya nah ini paling penting juga kalau proyek itu proyek aplikasi itu paling sering adalah kita berkomunikasi dengan pelanggan lalu perencanaannya tugas-tugasnya definisi sumber dayanya harus tepat gitu ya jadi informasi yang berhubungan semuanya itu harus tepat analisis resikonya juga nah ini harus cepat gitu ya harus tepat ada perekayasan konstruksi peluncuran evaluasi pelanggan dan seterusnya nah ini kelemahannya keunggulan dan kelemahannya gitu ya ini kalian bisa baca lagi oke ini RAD nah biasanya RAD ini adalah menekan siklus yang sangat singkat gitu ya 60 sampai dengan 90 hari nah dalam projek gitu ya dalam projek projek sistem operasi eh sorry sistem informasi biasanya RAD ini sering digunakan terutama ketika membuat aplikasi yang sangat besar dan kompleks misalnya kalian membuat aplikasi ERP ERP ini sebenarnya kompleks karena dia mulai dari hulu hingga hilir gitu ya nah dimana aplikasi RAD ini mengutamakan tim jadi misalnya ada tim produksi ada tim penjualan ada tim sales ada tim manajemen tim keuangan nah ini akan dipisah-pisah dulu tapi nanti programnya akan digabungkan menjadi satu sehingga waktu efektivitasnya jauh lebih singkat gitu ya karena dikerjakan secara berbarengan dikerjakan secara berbarengan lalu digabungkan kembali menjadi satu kesatuan sehingga metode ini memang sangat-sangat disarankan penggunaannya oleh project oke ini tahapannya bisnis modeling ada data modeling nah ini kalian bisa baca lah sendiri ya ini ada proses modeling ada application generation ada testing and turnover gitu ya lalu ada keunggulannya ini memang paling-paling dasyat gitu ya 3 bulan sampai dengan 30 hari sampai dengan eh sorry 60 hari sampai dengan 90 hari gitu jadi 2 sampai dengan 3 bulan lalu disini kemampuannya untuk reuse juga memang lebih cepat gitu ya nah memang kelemahannya pasti SDM-nya banyak gitu ya lalu pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen jadi memang harus ada komitmennya kalau tidak ya pasti akan gagal gitu ya oke sampai disini jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar jika tidak kalian juga bisa menanyakan juga di whatsapp grupnya ya apapun itu gitu ya kalian bisa menanyakannya jika ada kesalahan dalam cara penyampaian saya mohon maaf correct me if I wrong gitu ya tolong luruskan jika saya salah gitu ya mungkin lidah saya keserimpet atau bagaimana gitu kan kalian jangan lupa untuk like share and subscribe dari channel kesaingan kita di AB Channel oke saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati